Selamat datang di channel kami. Jangan lupa klik like dan subscribe serta bagikan video ini. Cerita tentang dahsyatnya Cetbang, senjata api canggih di masa kerajaan Majapahit mungkin belum diketahui banyak orang. Cetbang disebut sebagai senjata api sejenis meriam yang digunakan oleh militer Majapahit baik di darat maupun di laur. Jenis meriam ini diperkirakan menjadi salah satu senjata andalan Majapahit selama masa tahun 1293 sampai tahun 1527 M. Dalam buku Chris N. Othar Malay Weapons 1936 karya Graal Gartner, disebutkan bahwa istilah Cetbang juga dikenal sebagai Bedil dan dalam bahasa Tamil dikatakan sebagai Wedil atau Wedia. Istilah Cetbang sebenarnya bukan baru-baru ini saja dikenal. Beberapa karya sastra sejarah telah menyinggung adanya senjata ini di masa lalu. Misalnya saja dalam novel Tanah Semenanjung II karya Putu Prabadarana tahun 1988 atau Dalam Gemah di Ufuk Timur II yang terbit tahun 1989. Dan yang paling terkenal adalah novel Sejarah Arus Balik Karya Pramudia Anantatur tahun 1995 yang juga menyinggung informasi mengenai Cetbang. Diakui atau tidak, istilah Cetbang kemudian dikenal luas oleh masyarakat Indonesia saat ini berkat informasi dari dalam novel tersebut. Lantas apa sebenarnya Cetbang dan sedahsyat apa senjata api tersebut bermula dari masuknya teknologi bubuk mesiu. Di Nusantara, teknologi bubuk mesiu diperkirakan telah dikenal saat serangan Mongol ke Jawa pada tahun 1293. Buku Sejarah Dinasti Yuan Yuan Shi mencatat, pasukan Mongol China menggunakan senjata bernama Pau atau Pau sebelum menyerang Dahat sekarang ke diri. Setelah serangan dari pasukan Kubilai Han yang dipimpin oleh Ike Mese yang bekerjasama dengan Raden Wijaya, pendiri Majapahit, untuk menggulingkan kertanegara, teknologi senjata mesiu akhirnya mulai dipakai. Melansir jurnal Sejarah Antara Cerita dan Sejarah, meriam Cetbang Majapahit karya Muhammad Aferus, senjata ini diperkirakan pertama kali dibuat dari bahan perunggu. Baru pada awal abad ke-16, Cetbang mulai dibuat dari besi cor dan memiliki berbagai variasi ukuran mulai dari 1 sampai 3 meter. Rafles dalam buku The History of Java menyebutkan, meriam telah banyak digunakan di Jawa, khususnya sejak masa Majapahit. Panglima Angkatan Laut Majapahit yang terkenal dengan meriam Cetbang adalah bangsawan dari pemerintahan Tribuwana Wijaya Tunggadewi dan hayam guruk bernama Laksamana Nala atau lebih dikenal dengan Empu Nala. Dalam Kakawin Negara Kertagama, Empu Nala mendapat gelar Wira Mandalika. Gelar ini disandang setelah jasanya atas perluasan wilayah Majapahit. Dalam Wirama 72-2-3 disebutkan, ia sebagai keturunan orang cerdik yang mampu menghancurkan musuh di Dongpu, Nusa Tenggara Barat. Dalam kapal-kapal perang Majapahit yang disebut Jom Majapahit, biasanya ditempatkan Cetbang dengan ukuran 3 meter. Cetbang dipasang sebagai meriam tetap atau meriam putar. Sedangkan Cetbang ukuran 1 meter umumnya berupa meriam tangan yang digunakan oleh setiap prajurit Majapahit di garat atau di kapal-kapal kecil. Demikian sedikit kisah tentang teknologi perang di masa lalu, bahwa bangsa kita bukanlah bangsa terbelakang dan sudah sangat maju di masanya. Terima kasih telah menonton!